Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada motor bit lama bit yang ramping itu dia mau ganti kunci kontaknya ibu ya jadi kunci kontaknya itu sudah dol lah udah begini jadi magnetnya sudah tidak berfungsi dan sudah bisa lepas dari kuncinya jadi tidak tidak rapat gitu dulu bro ya Oke bagaimana proses penggantiannya saksikan terus ya bro ya jangan sampai di sekip-sekip oke bro pertama kali kita akan membongkar yang bagian depannya dulu ya jadi yang bagian depan itu kita lepaskan dulu sama pokoknya yang belakang sini kita lepaskan dulu jadi supaya nanti gampang untuk anunya ya untuk membongkar kunci kontaknya soalnya kalau kunci kontak motor Honda rata-rata itu ngelepas baut untuk kunci kontaknya itu sangat sulit bro soalnya di apa ya di selempitan-selempitan di pokoknya di pojok-pojok sulit agak sulit ya Nah motor bit ini ya yang pemiliknya itu mbaknya itu yang ada di sini itu ya Nah ini mbaknya ini ini yang punya motornya ya jadi motornya eh orangnya cantik ya Oke nah ini berikut proses pembongkarannya ya jadi jangan di sekip-sekip bro biar apa namanya tahu nanti bagaimana cara membongkarnya ya Nah seperti itu bro tuh dia ada di sini dulu tuh 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 ini kunci kontaknya ya ini nanti kita bongkar depannya dulu ini dulu kita bongkar ya supaya nanti tahu kalian bagaimana cara ngelepas kunci kontaknya ya Oke selamat menikmati selamat menikmati nah setelah dibongkar seperti ini bro dia itu hasilnya seperti ini Oh nggak kelihatan sih oke adeketin dari sini ya ya tahu nah ini posisinya seperti ini Bro jadi ah bautnya itu nyelempit disini lho bro ini berada di ini berada di antara lehernya ini ini yang susah Bro jadi memang kalau teman-teman yang ada di rumah itu punya obeng yang kecil panjang itu bisa bro soalnya ini bautnya adalah baut plus ya nah disini nanti lewat sini nanti ya tanpa harus membongkar ini jadi kalian harus tahu dan ikuti terus terus ya bro ya dan sementara untuk apa pembongkaran yang depan itu selesai kita membongkar ini ini bro untuk kunci joknya ini kita melakukan pembongkaran ini semua itu harus dibongkar gue ah jadi pokoknya yang samping ini harus dibongkar soalnya nanti dia ada di bawah sini kunci joknya ini dia kunci joknya lho no disini Bro jadi perlu apa namanya kalau misalkan punya teman-teman motornya bit lama bisa dipasang sendiri di rumah atau dibawa ke bengkel ya kalau menurut saya sih lebih baik dibawa ke bengkel biar apa enggak salah masang Bro bisa nyopot dah bisa masang nanti ya itu biasa terjadi kalau dibawa ke bengkel akan jadinya lebih rapi pemasangannya dan lebih bagus tidak asal-asalan ini bro ya ini sembari di buka yang pokoknya yang samping ini nah jadi semuanya harus dibongkar bro bongkar semua ya Nah karena dibongkar dia dibawa dibawa lampu itu lampu memang harus nah udah pokoknya yang samping udah dibuka tinggal yang kunci kontaknya ini ya kita tak perbesarin biar tahu nah biar jelas nantinya ya bukanya bagaimana jadi seperti itulah bro cara-caranya untuk membongkarnya jadi agak lumayan ribet cara bongkarnya jadi kalian kalau misalkan mau ganti ya harus di bengkel aja bro ya tuh lampunya sudah dilepas tinggal kunci kontaknya yang ada di dalam situ tuh perbesar ya nah itu kuncinya kuncinya yang seperti ini bro ini kita lepas dulu habis itu kunci kontaknya kita lepas nah itu ya bro tinggal ditarik aja jadi dia fungsinya itu disini loh ya kalian tahu aku cik pek 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 ini dulu tuh tuh akhirnya udah copot ininya dicopot nah kuncinya itu dicopot terus akhirnya udah berlubang ya nanti Bagaimana prosesnya jangan skip skip ya Bro biar tahu Oke untuk pelepasan yang kunci kontak yang ada di leher tadi Bro nah itu ada bautnya yang mau dilepas jadi baut untuk magnetnya tadi udah dilepas tinggal baut yang ada di samping-samping itu ya pria memang agak-agak ribet sedikit bro tapi ini sangat bermanfaat sekali karena memang kunci kontak ini sebagian kelistrikan yang utama kalau kita on kan itu menjadikan motor kita itu hidup kalau enggak ada kunci kontaknya ini enggak bisa di prosesnya seperti itu ya Nah untuk cara membuka bautnya itu harus pakai kunci min yang panjang gini Bro loh yang kecil terus panjang nah loh itu memang agak susah kalau pakai obeng min yang besaran dia tidak bisa masuk ke dalam sela-sela itu Bro loh jadi menggunakan kunci min tapi yang yang kecil panjang ya itu memang susah padahal kuncinya itu plus tapi kita menggunakan kunci min supaya bisa diputar Bro Oh agak susah memang tuh iya mau kan muternya ada agak susah yang bawah aja dulu yang dibawah itu harus diputar kanan puter kiri puter kanan puter kiri supaya bisa ngelepas bautnya ininya beda dengan punyanya Yamaha Bro kalau Yamaha dia punya dudukan sendiri di luar leher setang jadi lebih mudah ya tuh lumayan ribet Bro makanya kalau temen-temen mau nganti kunci kontak lebih baik itu harus dibengkel aja supaya tidak tidak susah untuk ngelepas dan masangnya di luar leher setelah diputar long puter aja kalau misalkan nggak bisa ya tak tahan kita tahan dari sini ya Oslong kepala murang nggak kelihatan Nah itu lah itu nah wis beter ya ya Wah harus dilakukan berdua Bro ini ini memang sangat susah yuk ya ya kok kena nolong tak bisa nolong semprot semprot pakai anu pakai apa namanya anti karat Hai saya yang putar jadi perlu tenaga ekstra bu muternya ini nah ya ikut lho Hai keras keras lho keras Oh keren sangat gerak terlama-lama bisa buka buka kepalanya ini buka satu-satunya cara ya yang belakang yang sebelumnya yang sebelumnya oh atel 185 atel 215 atel 185 dan mau gak mau kita harus potong aja bro karena sudah tidak bisa keluar ya nah akhirnya sudah kepotong tinggal cara pasangnya nanti bagaimana ya oke bro ya jadi ditonton terus sampai habis jangan disekip-sekip nanti kalau disekip-sekip nantilah oke nah kita lanjutkan lagi bro nah untuk pemasangannya itu itu harus betul-betul hati-hati nah kayak begini dipasang bautnya langsung diputar pelan-pelan supaya nanti tidak terjadi dol jadi apa ya dol itu nanti longgar jadi bautnya itu bisa longgar rumahan bautnya jadi kita harus pelan-pelan untuk ngepaskan supaya lurus jangan sampai bengkok-bengkok ya jadi kalau misalkan bengkok nanti enggak bisa apa namanya enggak bisa kenceng bautnya jadi nantinya salah aprah malah eh lost master pom nih master pom ada master pom saya lihatnya dulu eh selamat menikmati selamat menikmati tentulah bro caranya masang jadi masangnya itu perlu hati-hati ya jadi tidak sembarangan kita masang dan pemasangannya itu memang harus pas dengan lubang bautnya ya oke selesai kita tes dulu percaya percaya nah sudah selesai bro kita tes starter tangannya bisa standar ini standar wah mantep bro mantep joss yang di atas sudah selesai tinggal yang di kunci joknya oke bro ya tinggal dipasang magnetnya ya satu set ya tinggal dipasang magnetnya ini nah magnetnya ini ada bautnya disini ini ada bautnya jadi dia menggunakan baut yang kecil itu ini seperti itu kunci magnetnya dimasukin tinggal diputar aja ya seperti itu oke bro tinggal kunci joknya saja ya oke kunci joknya itu harus seperti ini masangin bro dimasukkan ke dalam nanti tinggal dipasang kuncinya saja ya jadi kuncinya untuk apa namanya untuk ngunci supaya tidak kemana-mana supaya tidak bergerak ke sana-sini itu ada kunci khususnya bro ya nah seperti itu bro nah ini kita masukkan dulu kita masukkan dulu seperti ini ini nanti ada pengungkitnya pengungkirnya di sana ada pengungkirnya di sana nah itu bisa masuk ke sana kita terus besar biar jelas nah itu ada pengungkirnya di sana itu harus kita tekan dulu untuk pengungkirnya tadi nah untuk pengungkirnya tadi kita tekan seperti itu bro loh jadi memang untuk ini gampang-gampang susah bro misalnya ini apa kunciannya ini berbeda dengan yang Honda-honda yang lain dia agak lebih panjang ya dimasukkan ke dalam situ ya masuk ke dalam lubang madras wah mantep ya jas pokoknya nah tinggal dilepas seperti itu nah agak susah memang bro masuk ke dalamnya itu agak susah tuh ya nah seperti itu jadi bagi teman-teman kalau nah itu tadi pemasangan kunci kontak motor bit lama atau bit karbu yang lumayan dramatis jadi ya jadi buat kalian teman-teman yang ada di rumah mempunyai motor bit seperti ini kalau mau ganti kunci kontaknya lebih baik di bengkel aja bro ya ya supaya nanti rapi pemasangannya atau membongkarannya biar tidak salah-salah oke bro dan jangan lupa untuk tetap ya bro ya subscribe like dan komen ya bro ya jika ada pertanyaan tentang pemasangan kunci kontak motor bit karbu ini silahkan tuliskan di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa karena di setiap perjalanan hidup kita itu berbagai macam masalah dan godaan itu pasti ada dengan berdoa kita akan selalu dibimbing sama Tuhan yang maesah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati